halo 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 apa kabar semuanya welcome back into our channel keluarga kendo US seperti biasa ada aku disini Mami Rita teman-teman Mami lagi ada di parkirannya Goodwill nih Goodwill itu adalah toko yang menjual barang-barang bekas langsung check out aja nih apa-apa aja dalam Goodwill ini dan disini banyak barang-barang yang unik-unik ya biarpun Mami sudah lama tidak ke Goodwill tapi Mami dengar-dengar selalu suka ada barang-barang yang unik Oke penasaran kan seperti apa isinya let's go kita langsung masuk ke dalam ya jangan ke mana-mana Oke teman-teman tokonya seperti ini kita langsung masuk ke dalam ya hai 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 baju-baju tidur sini teman-teman udah ya Berapa harganya ini ini $4.49 ini $3.49 di sebelah sana adalah tas tas terlihat tas ini ini apa ini brandnya ini ini kulitnya halus banget mungkin gak tau ini mereknya apa ini ini harganya $20 ya coba memilih tuh mereknya apa ini ini mereknya Bueno yang ini harganya tuh $14 ini tas yang ini gede ya modelnya begini ini harganya berapa ini harganya 25 dolar hai 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 hidupnya datas bling-bling ini kayaknya masih kelihatan baru ya ini harganya $7 ups mereknya Ude ini Coach Coach ini teman-teman harganya $15 tapi di dalamnya itu kotor ya makanya ditaruh di sini ini kumpulan-kumpulan dari tas tasnya ya sepatu-sepatu sebelah sini ini boot-boot ini harganya berapa nih boot seperti harganya di dalam ini ini harganya $9 ini bootnya ini kayaknya kulit ini harganya mana nih kok gak ada harganya nih gak ada harganya ini warna putih harganya $19 teman-teman oh my masuk mahal lah ini ya untuk second ini sepatu-sepatunya teman-teman ini harganya $6 ini mereknya apa ini mami gak kenal mereknya apa ya ini tenis sus harganya $22 $20 oh macem ini catch sepatu catch ya teman-teman ini harganya itu $9 sampai $10 ini nine ways ini lucu nih harganya $17 ini Michael Kors tapi sudah ini sudah kelihatan mau rusak ya harganya bawa $15 masih disini baju-baju olahraga teman-teman ini berapa nih anak under armor ini $9 $9 $6 ini mereknya apa gak tau mami mereknya apa ini $6 jadi sekitaran harganya itu dari $9 ke ini hampir $10 ke $6 ya ini Arizona ini baju summer baju-baju musim panas ini harganya $7 teman-teman cakep juga ini juga harganya $6 oke kita lihat dress-dress sebelah sini sebelah sini oh ini baju yang merah ini harganya itu berapa nih oops oops harganya itu $13 bentuknya begini teman-teman ini dress harganya $10 ini kayak apa ini baju-bajunya orang Afrika ya ini Gianni Bini mereknya ini banyak nih disini nih ini harganya $20 ini harganya $15 teman-teman ini size-size cakep nih ini brandnya Lularo ini terkenal juga nih beli gak ya kami suka ini begini nih cakep ya kita mau melihat perlengkapan alat-alat rumah tangga ya coba kita ke arah sini nih oh ini gelas-gelas ini gelas ini 99 cent Rp15.001 oh cute banget ini kecil ini sebelah sini juga ini 2 dolar ini Washington Monument 4 dolar 49 rame banget disini teman-teman jadi mau ke area yang tidak ada orang dulu ya di sebelah sini ini copy maker disini gak tau ini berapa harganya ini kok gak ada harganya oh sebelah sini ini harganya 9 dolar ini toaster ini toaster harganya 6 dolar ini apa ini harganya 7 dolar ini apa oh ini grill oh iya ampun teman-teman ini unik banget ini here one ini harganya oh si 1 cup ini harganya 17 dolar ini mungkin antik ya makanya harganya mahal teko nya 17 dolar 1 cup nya 17 dolar wow ini 4 dolar harganya ini lucu-lucu nih oh my goodness look at ini ini 50 anniversary ini harganya 2 dolar 49 nih pasti ini barang-barang antik ini ini dari Austria iya nah harganya 2 dolar 49 nih cangkri nih ini botol parfum 1 dolar 49 piring ini harganya 4 dolar 49 teman-teman dan ini adalah dari England ini ini antik nih ini 12 dolar 49 ya ampun ini lucu banget ini harganya 6 dolar 49 ini ini apa namanya surfing kreini menarik ya oke lukisan gitu ini harganya 3 dolar 49 menarikan homestead winter ini koinnya harganya 2 dolar 49 ini dimana ini meeting in in USA India meeting India ini pas bunga disini 3 dolar 49 harganya ya teman-teman mami mau jemput Rio krucil seni jadi kita mau lanjut lagi besok kesini mami mau mampir besok kesini karena masih ada bagian yang belum mami explore so see you tomorrow oke jangan kemana-mana oke teman-teman kita lanjut hari kedua ya jadi ini mami mau langsung ke oli lagi check and recheck harga-harga dan barang-barangnya nanti mami juga mau sekalian tour aja lagi semuanya siapa tau ada barang-barang yang baru so oke oke langsung aja kita masuk ke dalam ini jaket tadi harganya harganya 9 dolar teman-teman di activewear ya handuk-handuk segala ada disini teman-teman lihat ini handuk-handuk ini yang pun harganya berapa ini harganya di bawah ini harganya 2 dolar wow yang ini harganya 4 dolar ini harganya 2 dolar wow coba lihat yang ini 3 dolar 4 9 ini yang 7 6 6 dolar 4 9 ampun ini topi-topi dan scarf disini ini lucu banget topinya ini 5 dolar 49 yang ini 2 dolar 49 ini seperti ini topi saya bundar ini scarf-scarpe ini yang kecil-kecil ini harganya berapa ini harganya 6 dolar macam ini 4 dolar 3 dolar yang dalam 1 dolar ini tergantung mereknya mungkin ini gak tau ini mereknya apa tapi ini lembut banget kayak sutra gitu makanya lebih mahal ini tali pinggang tali pinggang ini harganya 1 dolar 49 2 dolar 49 ini 2 dolar 49 ini sepertinya masih baru ini harganya 4 dolar 49 kita coba lihat harga-harga piring piring disini kita coba lihat harga-harga piring disini oh ini piring-piring kecil ini 2 dolar 49 ini made in England ini ini computer disini teman-teman ini harganya berapa nih 9 dolar ini 14 dolar ini ada lemari juga disini teman-teman ini lemarinya harganya 19 dolar kita kurang lebih 20 dolar 300 ribu ini ini juga ada disini buffet-buffet ini ini sepertinya antek gitu ya model-model nya gitu ini harganya berapa ini harganya 70 70 dolar teko cantik ini warna merah harganya 4 dolar 49 turuh pulsing PAUL on ah apa selamat god sepatu laki-laki di sini yang di bawah sepertinya buat anak-anak ya ini namanya roketok ini berapa ini harganya ini 15 dolar teman-teman ini 20 oh iya 25 dolar ini 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 udah gelap aja disini teman-teman ini mami sudah keluar dari tokonya kita mau tutup sama-sama ya di lokasi tokonya seperti ini teman-teman itu tadi Goodwill di sini di Amerika itu toko menjual barang-barang bekas jadi sudah kalian lihat semuanya ada di sini mulai dari apa sepatu baju peralatan rumah tangga komputer ada tadi sepeda ada sofa semuanya lengkap ya dan seperti Mami bilang di apa di pembuka dan ini semua itu barang-barang donasi mereka akan jual kembali jadi sebenarnya mereka itu tidak boleh dibilang modalnya zero zero dollar ya tapi begitulah karena disini banyak sekali orang-orang yang suka apa bosan dengan barang-barang di rumah jadi mereka suka buang-buangan didonasikan ke Goodwill ada juga sih toko barang-barang second yang lain apa namanya itu aduh Mami kau lupa ya Oh salvation Army itu juga sama menerima barang-barang donasi juga dan mereka akan resell kembali ya so begitu teman-teman semoga kalian suka videonya dan semoga ada juga apa namanya pelajaran atau bisa terhibur ya bagaimana barang-barang bekas di Amerika so sudah kalian lihat seperti itu kalau menurut Mami sih harganya itu masuk apa ya maksudnya termasuk ada sebagian yang boleh dibilang murah tapi ada juga yang dibilang mahal karena kadang-kadang kalau kita ke toko beli yang baru itu kalau lagi pas momennya malah Mami bilang lebih murah dari harga di Gutwill contohnya itu tadi handuk-handuk itu kalau di Costco Mami suka dapat enam dolar satu handuk dan itu baru gitu but anyway by the way gitulah sekilas so ketemu ke teman-teman semuanya sampai jumpa di video-video berikutnya Horace bye bye